Intro Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 11 pelaku pembobolan bank dan kartu kredit. Para pelaku membobol bank dengan cara melakukan transaksi melalui virtual account pada saat pihak bank melakukan maintenance pada sistemnya. Sedangkan untuk kartu kredit, para pelaku mencari data pribadi korbannya, kemudian melakukan transaksi online, lalu mereka menelpon korbannya dengan mengaku sebagai pihak bank untuk mendapatkan kode OTP yang dikirim melalui pesan singkat ke korbannya. Kapolda Metro Jaya Yurjen Polnana Sujana mengatakan, dari aksi yang dilakukan oleh para pelaku, pihak bank mengalami kerugian sebesar 22 miliar rupiah. Para pelaku merupakan komplotan yang berasal dari Tulung Selapan, Sumatera Selatan, di mana wilayah ini sudah dikenal sebagai sarang dari para pembobol bank. Jadi setiap mereka melakukan ini, apa namanya, pembobolan, itu bisa ngambil 3M, kemudian ada 2M, itu di rinci keseluruhan itu sekitar 22M. Jadi tadi saya sampaikan, jadi mereka ini, modusnya tadi saya sampaikan, memanfaatkan sistem BCA yang sedang maintenance, yang sedang maintenance, dengan cara melakukan transaksi tadi, top up ya, top up ke virtual corner, dalam menggunakan mbanking tadi. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.